Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana ngelepas teh atau ini L ini ya yang udah kena lem gitu karena lem pipa biasanya nggak bisa dipakai lagi atau kalian beli beli baru lagi kan lumayan nih satu ini kalau di tempat saya punya sih sekitar lima ribuan jadi kalau sering bongkar pasang pipa yang kena lem gini kan lumayan tuh 5000 kali berapa siapa tahu bermanfaat saya akan kasih tutorialnya gimana cara ngelepas biar bisa dipakai lagi Oke alat dan bahannya gergaji obeng tang lem sama korek langsung aja pertama-tama kita potong dulu ya potongnya tuh sampai sini sampai habis jadi contohnya seperti ini ini langsung kita potong aja kayak gini habis sama kan lalu selanjutnya ini kita kasih lem ya kasih lem sedikit aja sekolilingan udah jangan sampai kering jadi posisi lemnya itu jangan sampai kering terus kita bakar nah dia akan nyala kita siapkan obeng biarin dulu dia sampai panas sampai panas sorry kiranya udah agak panas dan meleleh kita matikan aja langsung apinya kita tiup terus kita udah congkel kayak gini pakai obeng nih kayak gini tuh kan udah kecongkel baru enaknya kita pakai tang aja tarik terus putar tuh langsung lepas bersih nih yang bekas kelem sebelumnya langsung lepas sekali lagi ya sebelah ini jadi caranya itu kita lem sedikit aja buat dia nyalakan apinya udah biarin meresap sampai bawah dulu terata terus kita bakar kita nyalakan biarin aja dulu sampai agak meleleh obengnya obeng-obeng min ya sampai panas sudah panas sampai merata panasnya terus kita matikan aja apinya langsung kita congkel nih kan langsung gampang kan nih usahakan jangan sobek kayak gini misalnya kita pakai tang aja kita putar kalau sobek biarin aja dulu ini biasanya kalau lemnya panasnya perang banyak ya sobek terpanasnya nggak merata nah kalau penyok kayak gini kita bakar aja lagi kita panasnya sorry koreknya kurangnya just kita pakai tors aja udah sampai dia lemah terus kita masukkan tipe yang utuh ya kondisinya normal lagi bulatannya udah siap dipakai lagi keringnya Oke itu aja terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati